Komnas HAM menyatakan bahwa Verdi Sambo mengalami gangguan jiwa dan mengarah pada psikopat. Pernyataan ini memang gencar terdengar karena mantan kanis pro pampolri itu membunuh Brigadir Yosua Huta Barat dengan sadis. Ia juga menyeret banyak personel polisi yang memiliki pangkat di bawahnya untuk membantunya menutupi fakta pembunuhan ini. Sebelumnya, istri Verdi Sambo, Putri Catrawati juga disebut alami gangguan jiwa. Komnas perempuan menyebutkan Putri perlu pendampingan rutin. Dugaan tim Komnas HAM ini merujuk pada kedudukan Verdi Sambo yang semestinya dengan mudah bisa membunuh orang. Dengan jabatan yang tinggi, Verdi Sambo berpikir bisa memerintah anak buahnya untuk membunuh Yosua tanpa mengotori tangannya. Verdi Sambo disebut sebagai dalang pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ajudannya yakni Baradae alias Richard Eliezer dan Ripka Ricky Rizal yang telah mengaku sempat diminta untuk menembak Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!